Intro Alonemizon informasi terupdate tentang TNI Angkatan Laut bisa Anda dapatkan hanya di Nevi News bersama saya Serda Safrina. Kemampuan bela diri wajib dimiliki oleh setiap prajurit terutama pasukan khusus. Seperti halnya prajurit di detasmen Satko Pasca Koarmada 1 yang berlatih bela diri campuran Mix Martial Art atau MMA di Markas Komando Satko Pasca Koarmada 1, Pondok Dayu, Jakarta Utara. Berbagai jenis bela diri dikuasai oleh prajurit elit TNI Angkatan Laut ini termasuk seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mix Martial Art MMA sebagai olahraga kontak fisik yang memperbolehkan berbagai teknik pertarungan diantaranya pergumulan, tendangan, dan pukulan. Komandan Satko Pasca Koarmada 1, Kolonel Laut Teknik Evi Bayu Priatno menyampaikan bela diri jenis ini sebagai combat sport sangatlah tepat jika dikuasai oleh pasukan khusus terlebih jika dihadapkan dengan medan tugas prajurit Ko Pasca. Para prajurit dilatih untuk mengkombinasikan teknik dari berbagai cabang seni bela diri untuk melumbuhkan lawan. Beberapa materi yang dilatih oleh Pasok dan Satko Pasca Koarmada 1 layar laut-kelaut gigis widu diantaranya materi pukulan, tendangan, dan sparing antara rasa pecah diri, serta meningkatkan keterampilan bela diri untuk menunjang giat operasi yang sewaktu-waktu siap dilaksanakan. Yang lebih dan demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jalas Webba, joya mai! Sub indo by broth3rmax